selamat menikmati satu selanjutnya nah siapa dan itu kabarnya nih akan ada pemain baru juga yang akan masuk ke Persib, siapa sih? nah untuk lebih jelasnya kita akan bedah semua ya di video kali ini tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap menghubungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua caranya gampang dengan klik subscribe, update dan juga notifikasi loncengnya like, share dan juga komen dan inilah Rio Rio Aspor selengkapnya setelah hampir 4 tahun menukangi Persib Bandung akhirnya pada Rabu 10 Agustus 2022 pelatih Robert Rene Albert resmi berpisah dengan Persib Bandung hal ini terjadi usai ribuan bobotoh berunjuk rasa di depan kantor Persib di Jalan Sulan, Jana, Bandung pihak Persib melalui komisaris PT PBB Haji Umumutar menyatakan sebenarnya sejak usai laga perdana Persib di musim ini pihak manajemen sudah mengevaluasi kinerja Robert Rene Albert namun kala itu pihak Persib masih memberikan waktu pada Robert Rene Albert namun ternyata di dua laga selanjutnya Persib justru menerima hasil minus dan puncaknya ketika bobotoh bergerak meminta manajemen untuk melepas Robert Rene Albert akhirnya Persib pun melepas Rene Albert Umumutar mengatakan sejak awal musim ini Persib telah alami beberapa kerugian atas keinginan bobotoh yang menginginkan Rene Albert mulai dari hukuman dari Komdis penjualan jersey dan tiket yang menurun hingga saham Persib yang anjlok hingga 30% akibat tak stabilnya kondisi Persib selain itu Umumutar mengatakan dirinya sudah lelah diteror habis-habisan oleh Boboto entah itu dari pesan singkat atau di rumahnya ini yang membuat Umumutar akhirnya meminta pada jajaran manajemen Persib untuk melepas Robert Rene Albert nah lalu siapa pengganti Robert Rene Albert di Persib menurut Umumutar yang pasti pelatih itu adalah pelatih asing pasalnya kalaupun pelatih lokal tapi tak punya prestasi buat apa dan ketika ditanya apakah pelatih itu sudah pernah berlatih atau memelatih di Indonesia atau belum Umumutar pun mengatakan bisa dari pelatih yang belum pernah ke Indonesia pasalnya menurut Umumutar buat apa ambil pelatih yang sudah pernah melatih di Indonesia tapi tak ada prestasi dan berikut pernyataan Haji Umumutar sementara ini kita membedikasi dan kapan dapat pelatih baru? ya harus secepatnya sekarang kan sudah bergerak dari malam itu sudah bergerak sekarang sekarang kita setelah rendita ini sudah bergerak, sudah bergerak, sudah berhacer aja siapa-siapa nanti Pak Dilan juga kasih beritahu kan memprioritaskan pelatih yang udah melatih di Indonesia atau yang belum melatih di Indonesia lagi? mungkin juga yang belum sama sekali tapi dia punya ramah mungkin ya ada yang di Indonesia kalau tidak membawa juara atau tidak bagus itu juga tampak gitu insya Allah, tunggu aja nah mengutip dari pernyataan komisaris PT PBB Haji Umumutar yang mengatakan jika pelatih baru Persib ini belum pernah main di Indonesia kira-kira ada siapa saja ya nah berikut ada beberapa kriteria yang kabarnya masuk dalam radar Persib Bandung yang pertama Benjamin Mora pelatih asal Meksiko ini adalah pelatih tersukses Johor Darul Tajim sejauh ini dengan 3 kali meraih gelar untuk JDT yang diraihnya pada 2019, 2020, dan 2021 saat ini Mora tanpa klub yang kedua adalah Leonardo Jardim pelatih asal Portugal ini pun pernah meraih juara bersama klub Al Hilal di Arab Saudi saat ini Jardim melatih tim asal Abu Dhabi yang di sahab Dubai yang ketiga Rajvan Luchescu pelatih asal Rumania ini saat ini melatih di Sulawakia bersama klub Pauk Salongka ia pun pernah meraih beberapa gelar seperti Al Hilal ya di 2019 dan juga Rafid Bukares di 2004 yang keempat adalah Kim Do Hoon pelatih asal Korea Selatan ini pun masuk dalam radar Persib tercatat 2 kali Kim antarkan timnya juara yang di Ulsan Hyundai di Korea Selatan di tahun 2020 dan juga Lyon City di Singapura di tahun 2021 saat ini Kim melatih tim asal Singapura LC Ceylon yang kelima adalah Go Iowa pelatih asal Jepang ini lebih mentereng prestasinya pernah juara Liga Champion Asia di 2018 bersama klub Kasima Antres Jepang dan juga runner-up piala dunia antar klub di 2018 bersama Kasima Antres juga saat ini Go Iowa menjadi pelatih kepala timnas Jepang U21 dan yang keenam adalah Takafumi Hori pelatih asal Jepang yang satu ini pun memiliki sederet prestasi yang mentereng salah satunya adalah juara Liga Champion Asia di 2017 bersama klub Urawaret Jepang saat ini Takafumi tanpa klub usai mundur dari pelatih Tokyo Verde nah itu tadi beberapa calon pelatih yang kabarnya masuk dalam radar Persib tentu dengan alasan mereka adalah belum pernah melatih di Indonesia kalau yang udah pernah melatih di Indonesia sesi jelas ada nama Paul Munster Louis Mila dan Mario Gomez yang terdepan tapi kita akan lihat nanti ya siapa yang akan jadi pelatih Persib selanjutnya saat ini mungkin 2-3 laga selanjutnya Persib akan dipimpin oleh asisten pelatih seperti Yaya Sunaria, Budiman dan Luigi No Passos nah dengan hengkangnya Robert Rene Albert dari Persib Bandung lalu bagaimana nasib dinasti Belanda di Persib ya khususnya 3 pemain rasa Belanda di Persib yakni Nick Whippers, Mark Locke dan Ezra Walian jika kita menilik dari kontrak Nick dan Ezra lah yang paling mungkin tergusur pasalnya kontrak Nick dan Ezra akan berakhir akhir Desember ini di Persib sementara kontrak Mark Locke aman hingga 2025 sebenarnya kalau untuk Nick Whippers kami anggap gak masalah ya dipertahankan tapi kalau untuk Ezra Walian kalian sudah tahu sendirilah ya oh iya ada kabar terbaru nih kabarnya Persib akan rekrut pemain asing baru loh lah kok tambah lagi pemain asing baru kan udah 4 ya kabarnya dalam demo hari Rabu ini selain meminta pelatih yang out ada beberapa hal yang diminta oleh Boboto yakni evaluasi persoalan tiket dan perombakan pemain khususnya pemain asing dan kabarnya salah satu pemain asing yang diinginkan Boboto untuk out adalah Daisuke Sato karena dianggap tak efektif di Persib ada satu nama yang tengah jadi incaran Boboto nih yakni gelandang asal Jepang Ryutaro Karube mantan pemain perseru serui ini saat ini tanpa klub alias gratis terakhir kali Karube main di Liga Vietnam bersama Saigon FC tampil sebanyak 30 kali cetak 6 gol dan 17 asis Karube pun multi posisi bisa jadi back tengah gelandang bertahan atau gelandang serang harga Karube di transfer mark saat ini adalah 3 miliaran namun Persib bisa dapatkan Karube secara gratis alias cuma-cuma karena Karube saat ini tanpa klub gimana nih menurut kalian cocok gak nih Persib Bandung melepas Robert Rainer Albert atau dengan kata-kata halusnya adalah mengakhiri kerjasama ini bukannya tanpa resiko loh pasalnya Persib masih ada ikatan kontrak dengan Robert Rainer Albert hingga 2025 dan kabarnya Persib harus membayar 7,5 miliar rupiah atas pelepasan klausul kontrak Robert Rainer Albert plus Persib masih harus menanggung biaya sehari-hari Robert Rainer Albert hingga dirinya mendapatkan klub baru serta segala fasilitas yang telah diberikan Persib untuk Robert Rainer Albert tak boleh diminta kembali seperti rumah fasilitas gym dan lain-lain semuanya menjadi milik Robert Rainer Albert wah-wah maruk juga ya si menir ini tapi ya sudahlah yang penting Boboto bisa tenang sekarang karena yang dianggap duri di tubuh Persib sudah keluar nah sekarang kan Persib sudah penuh ini keinginan Boboto meskipun baru satu ya yang dua lagi masih nyusul lalu gimana nih Boboto-nya Boboto pun harus bersikap dewasa jangan biarkan Persib berugi lagi jangan buat Persib didengah lagi ya dengan membawa flare ke stadion karena kabarnya dalam satu bulan ini Persib itu sudah rugi hampir 2 miliar rupiah belum lagi saham yang anjlok hingga 30% pun harus ditutupi oleh manajemen Persib nah makanya Persib rencananya akan tambah sponsor di Jersey tapi belum tahu sponsor apa yang akan ditempel di Jersey Persib nanti hal ini diungkapkan oleh Direktur PT PBB Teddy Cahyono pasti kita akan tambah sponsor di Jersey tapi kita akan seleksi dulu sponsor yang tepat ini penting karena Persib pun butuh pemasukan ujar Teddy Cahyono ngomong-ngomong soal Teddy Cahyono nih kemana ya bos Persib ini saat Boboto demo kok di acara pertemuan dengan Boboto Teddy gak ada ya ada apa dengan Teddy apakah Teddy lagi sedih karena pelatih idamannya dipecat usut punya usut ternyata kabarnya Teddy Cahyono tengah keluar negeri nih nyari pelatih baru dan nyari sponsor baru serta tengah mengurusi persoalan saham Persib yang anjlok jadi ya mudah-mudahan aja ada hasilnya ya pelatih baru sponsor baru dan bisa membawa perubahan bagi Persib ya oke itulah pembahasan kita di edisi khusus bedah Persib bedah Persib setelah Robert Renabed out ya nah siapapun pengganti pelatih Persib pengganti Robert Renabed di Persib ya kita harapkan Persib akan jauh lebih baik lagi kedepannya amin ya dan ikuti terus berita seputar selamat pulau khususnya di Indonesia dan penaktifannya hanya di Rio Rio Asport terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media media sosial kami yang ada di bawah ini oke sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rio Asport Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.